Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Maluku mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Membelotnya para kader PAN kekubu petahana lantaran kecewa dengan sikap Partai Koalisi Capres Nomor Urut 02 di Maluku. Belasan kader Partai Amanat Nasional perwakilan pimpinan daerah dari 11 kompeten kota di Provinsi Maluku deklarasikan dukungan politiknya kepada pasangan Capres Nomor Urut 01 Jokowi Ma'ruf. Selain deklarasi pimpinan PAN Maluku juga menginstruksikan kader PAN dan caleg partai untuk mesosialisasikan program Capres Nomor Urut 01 dan ikut memenangkannya di Maluku. Dalam 5 tahun, kira-kira 4-5 kali di Provinsi Maluku. Banyak yang kita lihat, ada di kabupaten kota, transportasi udara, semua sudah terhubung, semua darat, dan di mana Jokowi terpilih kembali lagi, mungkin Maluku lebih senjata lagi. Selain simpati terhadap Jokowi atas perhatiannya terhadap pembangunan Maluku, deklarasi ini juga sebagai bentuk kekecewaan kader PAN Maluku. Atas Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur dan tidak pernah melibatkan mereka dalam kegetan Capres Prabowo-Sandi saat berkunjung ke Maluku. Mengetahui pilihan mereka berbeda dengan sikap dewa pimpinan pusat partai yang mendukung Prabowo-Sandi, alasan kader PAN Maluku ini nyatakan diri siap dipecat dari partai. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.